Oke, kita cek lampu indikator Wifi-nya ya. Sudah hidup, kedap-kedip, ya seperti ini ya. Dan kita akan cek signal-nya apa sudah masuk wireless-nya atau Wifi-nya. Dan di depan ya, solar panel-nya sudah terkena panas. Jadi, tinggal kita cek untuk signal-nya, apakah sudah mendapat sinyal atau belum. Ya, kita langsung cek sinyal Wifi-nya. Ya, jumpa lagi di channel Hari PLTS. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobat-sobat. Oke, jadi hari ini ya. Jadi, saya mau berbagi dan juga ada request dari subscriber ya. Yaitu, Om Request Menyalakan Perangkat Wifi Pakai Listrik Tenaga Surya. Ya, dari Pak Lukas Aton. Oke, jadi hari ini ya, saya akan sharing atau berbagi ya, cara menyalakan Wifi dengan tenaga surya. Secara sederhana dan bisa dikembangkan lagi nantinya. Ya, jadi alat-alatnya ya. Yang pertama adalah Wifi ya, atau modem, atau router. Alatnya seperti ini dan dia berfungsi sebagai routernya ya, untuk Wifi. Dan yang kedua ya, karena ini router memakai power 9V DC ya. Jadi, bukan 12V. Jadi, ada dua macam ya. Ada yang router 9V dan 12V. Kebenaran yang saya punya 9V ya. Jadi, saya menambah alat yaitu step down. Nah, step down-nya seperti ini. Sudah saya tambah, yaitu voltmeter digital supaya mengetahui kita setting menjadi 9V. Dari 12V diturunkan menjadi 9V. Dan alat SCC ya, yaitu solar charge control yang banyak dipakai. Yaitu si biru. Juga, saya untuk pengambilan supaya mudah pakai aki motor kecil ya. Aki kering. Dan memakai aki mobil kering atau aki khusus PLTS lebih bagus. Atau mempunyai ampere yang lebih besar, lebih bagus. Oke, jadi alat-alatnya ya. Hanya seperti itu ya. Dan solar panel yang kita gunakan sebagai contoh hanya kecil ya. Solar panelnya. Semakin besar wattpick-nya semakin bagus. Mungkin pakai 100 wattpick atau 150 atau 120. Semakin bagus. Ya, jadi alatnya seperti ini ya di online shop ya. SCC atau solar charge control. Seharga ada harganya dan ampere-nya bisa 20, 30, atau 10 ampere. Semakin besar ampere semakin bagus. Dan voltmeter-nya ya, seperti ini ya. Untuk display. Menurunkan tegangan. Jadi kita bisa melihat turun tegangannya di berapa volt. Dan ini sebagai step down-nya ya. Yaitu DC step down. Tegangan kita turunkan untuk menjadi 9 volt sesuai dengan rotor-nya. Power rotor-nya karena 9 volt. Ya, simak terus. Jadi kita akan rakit ya. Untuk membuat wifi tenaga surya atau panel surya. Ya, jadi alat-alatnya sudah di sini ya. Yaitu ini modul step down ya. Penurun tegangan. Dan ini SCC-nya ya. Nanti kita susun seperti ini. Di atas akrilik. Dan ini aki. Dan ini rotor-nya. Kita akan tes memakai solar panel ini ya. Ya, jadi solar panel-nya. Saya tes yang pakai kecil dulu ya. Jadi spesifikasinya seperti ini ya. 20 WP. Tapi disarankan memakai 50 atau 100 WP. Ke atas lebih bagus. Agar aki bisa tercas dengan cepat. Oke, lanjut terus. Kita akan rakit. Untuk menentukan posisi. Dari modul ini. Seperti ini. Ya. Sobat, jadi langsung kita pasang ya. Jadi di modul step down-nya ada bagian input ya. Dan sebelah kiri dan output-nya sebelah kanan ya. Oke, langsung kita pasang kabelnya. Untuk input. Untuk ke aki dan untuk output. Output-nya 9 V. Simak terus. Oke, jadi kabel plus minus-nya sudah masuk. Tinggal kita kencangkan ya. Ya, itu seperti ini. Ya, plus minus untuk masuk ke aki. Ya, sudah kencang ya. Kabel plus minus-nya. Oke, kita pasang kabel jack untuk ke modem sini. Jadi seperti ini ya. Tinggal kita masukkan lagi. Ya, kabel plus kita pencangkan. Oke, sudah kencang ya. Ya, untuk masuk ke jack modem atau rotor. Oke, kita pasang kabel solar panel ya. Di sini ada plus dan minus. Jangan sampai kutubnya terbalik. Ya, jadi seperti ini ya. Kita tinggal kencangkan untuk plus minus kabel solar panel. Oke, jadi seperti ini ya. Tinggal kita pasang kabel aki plus dan minus di sini. Oke, sekarang kita pasang ya. Kabel untuk masuk ke aki-nya. Ya, tinggal kita pencangkan ya. Kabel ke aki. Yaitu minus dan positifnya. Oke, jadi seperti ini. Wah, copot ini. Belum kencang ya satunya. Oke, kita masukkan lagi. Ya, seperti ini ya. Jadi sudah kencang. Dan ini kabel sudah juga terpasang untuk ke aki dan ke output jack daripada rotor. Oke, kita lanjut untuk memasang loternya. Ya, kabel solar panel ya. Kita sambung. Itu kabel dari belakang ya. Untuk solar panelnya. Ya, seperti ini ya. Kita langsung kencangkan. Jangan sampai ada polaritas terbalik. Yaitu plus seharus dengan plus dan minus seharus dengan min. Jadi oke, sudah terakit ya. Ya, seperti ini. Oke, langsung kita tes untuk listriknya. Solar panelnya kita akan kasih dengan sinar matahari. Ya, jadi sudah terpasang ya. Solar panelnya ya. Di panas ini. Lumayan panas ada sedikit ya. Kita langsung tes untuk Membuat Wifi dengan solar panel. Ya, jadi sudah terjemur panas ya. Dan kabelnya juga sudah sampai di sini. Oke, langsung kita tes ya. Untuk kabel akinya ya. Jadi kabel aki yang ini ya. Langsung kita colok. Yaitu negatif ke sini. Ya, negatif ya. Jangan sampai salah polaritas. Dan positif ke sini. Ya. Ya, kita balik. Karena tidak sampai kabelnya. Oke, seperti ini ya. Negatif di sebelah sini. Dan positif di sebelah sini. Ya, jadi sudah terbaca ya. Dia punya SCC. Oke, sudah Kita connect ya. Solar panelnya ada di depan sana. Dan kabelnya masuk ke dalam Supaya tidak terlalu cerah. Dan Kabel aki sudah kita connect plus minus. Dan di layar SCC sudah terbaca ya. Yaitu proses pengecasan aki. Aki terbaca 12,7. Oke, sekarang modulnya kita akan pasang ya. Modulnya Step Down. Penurun tegangan. Jadi dari 12V ke 9V. Untuk memenuhi kebutuhan daripada Router ini. Ya, langsung kita pasang. Jadi Penurun tegangan Modul Step Down. Oke, langsung kita colokkan ya. Ke aki untuk Step Downnya. Yaitu plus Dan minus. Ya, Jadi sudah terbaca ya. Di Step Downnya Menunjukkan 12,9. Jadi output daripada soket ini 12,8 ya. Harus kita turunkan dulu menjadi 9V. Oke, Langsung kita turunkan dulu ya. Jadi, Dengan memutar trim ini ya. Ke arah kiri atau kanan. Ya, Jadi seperti ini kita setting di angka 9V. Ya, Sekarang 10V ya. Ya, 9. 9, 9, 2V kita setting. Ya, 9,2V. Jadi seperti ini. Ya, Seperti ini ya. 9,2V. Oke, Kita lanjut untuk konek ke Rotor atau modemnya. Ya, Langsung kita colokkan ya. Jadi, Modem atau roternya di belakang sini Ada Colokan Yaitu 9V. Ya, Oke, Langsung kita colokkan. Oke, Ya, Jadi sudah terpasang ya. Dan sudah 9,20V Untuk keperluan power modem. Dan modemnya sudah Berjalannya. Lampu indikatornya Hijau, Kedap-kedip sudah. Ya, Seperti ini. Ya, Kalau dikasih gelap, Dia sudah hidup. Jadi sudah bisa online Untuk Rotor. Ya, Jadi seperti ini. Cara membuat Wifi Dengan tenaga solar panel. Nah, Ini panasnya sudah mulai lumayan ya. Jadi, Kita jemur di depan Sebagai contoh Untuk membuat Wifi Dengan Solar panel. Jadi keperluan Untuk di daerah-daerah Yang tidak bisa Mendapat Listrik dari PLN Atau yang tidak Tersambung listrik PLN Bisa Membuat Wifi Dari solar panel ini. Oke, Kita cek Lampu indikator Wifi-nya ya. Sudah hidup Kedap-kedip Ya, Seperti ini ya. Dan kita akan Cek signalnya Apa sudah masuk Wireless-nya Atau Wifi-nya. Dan di depannya Solar panelnya Sudah terkena panas. Jadi, Tinggal kita cek Untuk Signalnya. Apakah Sudah mendapat Sinyal atau belum. Ya, Kita langsung cek Sinyal Wifi-nya. Kita lihat ya. Ya, Ternyata sudah Masuk ya. Yaitu Tenda ini ya. Dia punya Wifi-nya ya. Ya, Jadi, Tenda ini ya. Yang dia punya Wifi, Tenda. Seperti ini. Ya, Yang sebelah sini Wifi-nya. Jadi, Seperti itu Sobat-sobat. Dan kita akan Connect langsung ya. Ya, Ternyata sudah Connect ya. Untuk Wifi-nya. Ya, Jadi, Wifi-nya ada Di sini. Sudah oke. Ya, Jadi, Sangat Berguna ya. Untuk Keperluan Wifi Di daerah Yang tidak Mendapat Apa Namanya Dia punya Aliran listrik Jaringan PLN Jadi, Bisa membuatnya Dengan Sistem Wifi Tenaga Surya Hanya Memakai Aki Dan SCC Dan Stepdown Untuk Wifi Yang jenisnya 9V Jika Wifi-nya 12V Tidak usah Memerlukan Yaitu Stepdown Jadi, Langsung Bisa Dari SCC Ke Aki Aki Langsung Ke Wifi Terutama Untuk Supaya Lebih Bagus Jadi, Wifi-nya Aki Pakai Kapasitas Amperenya Disarankan Yang Besar Seperti Misalnya 60A 40A Aki Mobil Kering Aki Kering Aki Mobil Atau Aki PLTS Jadi, Seperti Ini Dan Untuk Dia Punya Solar Panel Juga Harus Dibesarkan Lagi Supaya Bisa Ngecas Aki Maksimal Yaitu 100WP Sampai 120 Atau 150 WP Sudah Cukup Dengan Aki Yang Yang Dia Punya 60A Jadi, Seperti Ini Cara Rakitnya Ya, Lampunya Masih Kedap-kedip Hijau Oke, Jadi Berbagi Atau Sharing-nya Sampai Disini Semoga Bermanfaat Untuk Kawan-kawan Semua Jadi Cara Membuat WP Dari Solar Panel Bermanfaat